Terhitung mulai Januari hingga 6 Juli 2020 lalu, kasus pencabulan atau kejahatan seksual di Kabupaten Sambas sudah mencapai 28 kasus. Mirisnya lagi, sebagian besar korban kejahatan Asusila ini menimpa anak di bawah umur. Tingginya jumlah kasus pencabulan di Kabupaten berjuluk Serambi Mekah, Kalimantan Barat ini tentu mengundang keprihatinan berbagai kalangan, tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sambas yang sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Karena itu, Ketua MUI Kabupaten Sambas, Haji Syamsuri Syafiuddin berharap kepada masyarakat, terutama para orang tua, agar lebih berhati-hati, terutama dalam mengawasi anak-anaknya terlebih saat beraktivitas di luar rumah. Peran kita sebagai orang tua, dan ini bukan hanya tanggung jawab ulama, tapi seluruhnya, anggota masyarakat, orang tua, di rumah tangga, dan masyarakat sekitarnya. Melihat kondisi begini, kita cepat setangkap. Dan inilah perlu adanya pos-pos keamanan di setiap desa, jadi setiap malam, ronda, jangan sampai terjadi pergaulan bebas. Ketua MUI Sambas sangat mendukung pihak kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus pencabulan anak di bawah umur, agar para pelaku kejahatan seksual ini diproses sesuai hukum yang berlaku, karena perbuatan budget mereka sangat merusak masa depan para korban. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi, memberi tekan.